Nah oke teman-teman setelah 3 bulan kita perhatikan ini cabang kedua Nah mungkin nanti ini akan saya lakukan Nah oke teman-teman selamat datang kembali di channel Gede Balifam Di channel masih tentang bonsai dan tanaman teman-teman ya Nah disini saya akan melanjutkan program yang kemarin teman-teman Yaitu pengepresan cabang pertama dari bahan bonsai luar kecil ini teman-teman Nah yang baru bergabung like, komen, dan subscribe ya teman-teman Dan yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih teman-teman ya Salam budidaya, mantap Dan disini saya akan melakukan pengepresan Nah seperti saya, seperti sharing saya kemarin teman-teman Nah kenapa saya melakukan pengepresan kepada cabang pertamanya seperti ini teman-teman Nah kemarin saya sharing tentang pengarahan cabang keduanya teman-teman seperti ini Nah ini kemarin saya lilit dengan kawat agar dia terarah teman-teman seperti itu Nah kemarin juga ini saya melakukan pengepresan agar tidak terlanjur besar teman-teman ya Terlalu besar, nah disini kemarin ini kecil ini besar teman-teman perumbuhannya besar sekali Nah sekarang ini sudah waktunya kita press Nah ini kita press Tidak harus menentukan seberapa panjangnya teman-teman ya Nah kita sesuaikan saja teman-teman Nanti untuk ke selanjutnya Kita akan gunakan Untuk terusannya teman-teman ya Kita akan gunakan tunas-tunas yang baru tumbuh teman-teman seperti itu Nah nanti setelah saya melakukan pengepresan Di sini setelah saya melakukan pengepresan Nanti saya akan melihat bagaimana perakarannya teman-teman Nah teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya Nah ini sudah berapa kali update teman-teman ya Waktu saya membuat perakaran baru teman-teman Nah waktu saya melihat perakarannya itu kurang teman-teman ya Jadi saya putuskan untuk membongkarnya dan saya membuat perakaran baru teman-teman seperti itu Nah sekarang saya akan melakukan pengepresan kepada cabang pertamanya teman-teman ya Nanti setelah saya melakukan pengepresan Saya akan jelaskan lagi Kenapa kita melakukan pengepresan Dan apa maksud dari pengepresan itu teman-teman Nah oke teman-teman mari kita simak Nah oke teman-teman langsung saja saya akan melakukan pemotongan teman-teman ya Di sini Ini kita bisa stack lagi teman-teman Terima kasih telah menonton Nah teman-teman bisa lihat Nah setelah saya melakukan pembongkaran teman-teman ya Nah di sini Gambium akarnya belum menutup sempurna teman-teman Nah belum menutup sempurna Karena di sini saya banyak melakukan Program akar teman-teman ya Nanti Saya akan disiring bagaimana Menyiasatinya teman-teman Agar ini cepat menutup Nah Nah di sini juga saya melakukan Program pecah akar teman-teman Seperti ini Nah ini kemarin ganjal dengan batu Ini batunya Nah seperti teman-teman lihat Nah ini Yang bagian belakangnya teman-teman Nah ini bagian belakangnya Kemarin saya lakukan program akar Karena tidak Ada akar sama sekali disini teman-teman Nah ini sudah mulai tumbuh akarnya Nah ini kawatnya masih menempel Seperti ini Ini kawatnya masih menjepit Nanti saya akan lepas Dan Sambil Menyeleksi akar teman-teman Yang mana Saya akan pakai teman-teman ya Nah seperti ini Ini teman-teman bisa lihat nih Akarnya Masuk dia lagi Dia balik lagi akarnya kesini Bukannya dia tumbuh ke bawah teman-teman Nah seperti ini kan Kesini dia narik Nah Ini saya akan press teman-teman ya Nah nanti usahakan Kalau press akar seperti ini Ini biarkan teman-teman Ini untuk pertumbuhannya nanti Kita akan gunakan yang ini Nanti kita akan press disini Nah Sambil menyeleksi akar teman-teman ya Nah disini sudah Full akarnya teman-teman Nah kemarin disini kosong Teman-teman bisa lihat Di seri yang sebelumnya Nah kita akan lihat Dari sebelah sini teman-teman Nah oke teman-teman Saya akan lanjut untuk Menyeleksi akarnya teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Sekarang kita lihat sekeliling Setelah tadi saya melakukan Pemilihan akar teman-teman ya Seperti ini Nah tadi Tadi banyak akar disini teman-teman Sekarang saya sudah kurangi Nah dan sekarang kita Timbun teman-teman ya Timbun Dengan media Nah disini saya akan menjelaskan teman-teman Seperti kata saya tadi Kenapa Disini saya melakukan Pengepresan teman-teman ya Nah ini saya press Supaya Nanti dia akan terlihat Alurnya teman-teman Nah Mungkin nanti kita akan gunakan Cabang yang disini Disini ada titik tumbuh tunas nantinya Kita akan pakai yang disini Untuk terusannya Seperti itu teman-teman Nah nanti kita akan press lagi seperti ini Dan seterusnya teman-teman ya Nah fungsi dari pengepresan ini juga Agar nutrisi Cepat tersalurkan ke Batang utama teman-teman Batang utama seperti ini Dan seterusnya teman-teman Dan juga Cabang kedua teman-teman Nah ini cabang kedua Masih membutuhkan nutrisi Seperti itu Maka dari itu saya potong ini teman-teman Nah Sekarang kita akan Tambahkan Talang lagi Nah Disamping kita menambahkan talang Yang perlu kita ketahui adalah Teman-teman Bila mempunyai bahan seperti ini Jangan timbun tinggi teman-teman ya Timbun rendah saja Rendah segini teman-teman Agar ini tertutup media Teman-teman ya Ini saja tertutup media Nah Nah disini juga ada tips buat teman-teman Bila membongkar bahan seperti ini Jadi di ground usahakan Gali setengah Setelah itu Kita semprot dengan air Atau kita cuci teman-teman ya Kita bersihkan dengan air Agar Nanti akar yang kita perlukan Tidak putus Seperti itu teman-teman Nah oke teman-teman Sekarang saya akan Melanjutkan untuk Memasang talangnya Dan menambahkan media Media sudah saya siapkan Nah untuk update-nya Nanti saya akan update lagi Kira-kira Dua bulan atau tiga bulan Teman-teman ya Nah kita lihat pertumbuhannya Nah oke teman-teman Sampai jumpa di Bulan berikutnya Mantap See you Sampai jumpa di Oke teman-teman Nah setelah tiga bulan Nah kita akan lihat Perkembangannya teman-teman ya Nah ini setelah kita Teman-teman bisa saksikan Kemarin ini Di sharing kemarin itu Kita melakukan Pemangkasan pada Cabang utama teman-teman Seperti ini Nah ini cabang utamanya Ini kemarin saya pangkas Teman-teman bisa lihat Nah sekarang Saatnya kita akan melakukan Selamat menikmati